Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Agustus 2021. Tema rendungan dan saat teruk kita dengan judul Berdiri dengan menginjak orang. Berdiri dengan menginjak orang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorgaya Tuhan, kehidupan kami di dalam memperjuangkan kehidupan ini Tidak hanya sekedar nyaman, tidak hanya sekedar aman. Namun bagaimana kami hidup secara benar bersama dengan Tuhan, hari ini kami mau belajar Agar kami bisa berdiri di tempat yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Berdiri di tempat yang tepat dan jangan berdiri dengan menginjak orang. Apa artinya berdiri dengan menginjak orang? Artinya kita mengalami kenyamanan, keamanan, keberhasilan, kesuksesan, keuntungan di dalam kehidupan kita Sementara orang lain dari apa yang kita lakukan itu mengalami kerugian, tersisikan, kemudian terpinggirkan Bahkan mungkin bisa mengalami kematian di atas apa yang kita lakukan. Berbicara tentang kematian, kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang sangat jahat di dalam sejarah dunia. Siapa orang yang berdiri dengan menginjak orang? Bagaimana mencapai sebuah kekuasaan, keberhasilan dengan cara merugikan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa? Catatan sejarah mengatakan Mao Tse Tung. Tahun 1958, itu hampir membunuh 45 juta jiwa. 45 juta. Adolf Hitler, membantai 11 juta orang, diantaranya 6 juta orang Yahudi. Stalin, Soviet, itu membunuh 20 juta orang. Pol Pot, pemimpin kemermerah, membunuh 1 juta rakyat Kamboja. Siapa lagi? Saddam Hussein, tahun 1979-2003, itu membunuh orang-orang Kurdi, 300 ribu meninggal. Dan Idi Amin, pemimpin Uganda, 250 ribu pembersihan etnis yang dilakukan. Lalu orang-orang yang mengalami kehidupan yang psikopat, kelainan jiwa. Ada yang namanya itu Susomu Miyazaki, itu membunuh 4 gadis kecil, umur 4-7 tahun, disetubuhi, kemudian setelah itu dibunuh. Elizabeth Bator, Elizabeth Bator namanya, itu membunuh 650 wanita dengan cara dimutilasi. Ada seorang dokter bernama Joseph Mengele, itu membunuh ribuan pria untuk eksperimen medisnya. Dan ada yang namanya Ted Boone, itu membunuh 30 gadis. Semua gadis yang 30 itu dibunuh adalah gadis yang mirip dengan mantan kekasihnya. Karena putus cinta, maka semua wanita yang mirip dengan kekasihnya itu dibunuh dan jumlahnya itu ada 30 gadis yang dibunuh. Sahabat seperjalanan, itulah kekejaman-kekejaman manusia yang sangat ekstrim yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak kalau kita selidiki, mengapa orang-orang ini mengalami sebuah tindakan ekstrim berdiri dengan menginjak, membunuh, dan merugikan orang lain. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya biasanya tentu dari sumbernya yang keliru. Dari pengalaman masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Dia mencotoh mungkin hal-hal buruk yang juga dilakukan. Pada masa kecilnya dia melihat. Atau dia dengan motif untuk melakukan balas dendam. Tidak bisa melakukan balas dendam kepada orang di masa lalu. Dia melakukannya di masa sekarang kepada orang yang tidak ada kait mengaitnya. Mengapa orang bisa berbuat jahat? Karena hidupnya tidak diarahkan. Yang jelas hidupnya tidak memiliki Allah. Bukan mengakui dia punya Allah, tapi hidupnya mengalami Tuhan. Kalau orang yang mengaku-mengaku Allah, memuji, berdoa itu tidak identik dengan mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, maka kehidupannya itu akan diubahkan. Bukan kekejaman yang ada di dalam hatinya. Namun hati yang penuh dengan cinta kasih. Bukan keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam bentuk yang sangat menakutkan sampai kepada pembunuhan. Namun punya keinginan bagaimana membalas kejahatan itu. Dengan membawa kasih Kristus yang bisa mempertobatkan. Bahkan penjahat kelas kakap sekalipun yang ada di samping salib Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita akan diubahkan menjadi orang justru bukan berdiri untuk menginjak orang lain. Namun kehidupan kita menjadi tangga untuk orang lain. Kehidupannya naik semakin baik. Kehidupannya semakin berhasil. Kehidupannya semakin mengenal Allah. Kehidupannya semakin diperbarui. Maka kita menjadi tangga dan orang lain yang menginjak kita. Sehingga orang tersebut itu mencapai sebuah keberhasilan hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Bukan kita membuat manusia-manusia di sekitar kita menjadi anak tangga kita. Sementara orang-orang itu kita injak satu demi satu. Untuk kita bisa mencapai. Katakanlah puncak tertinggi. Dalam bentuk kuasa, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk apapun juga. Yesus datang ke dalam dunia agar kita tidak jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Sehingga kalau kita melihat ilustrasi ada satu jurang. Sebelah sini dan sebelah sana di bawahnya itu semuanya api. Maka salib itulah yang menjadi jembatan. Kita akan menyeberang dan tidak terjatuh ke dalam api. Bukankah kehidupan itu seperti demikian? Kehidupan itu tidak membuat kita berdiri dengan menginjak orang. Tapi kita menginjak kehidupan kita itu di dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi anak tangga kehidupan. Yang membuat orang lain hidupnya semakin baik dan semakin baik lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat seperjalanan. Yang mendengarkan layanan audio ini kemudian merespon. Pak Pendeta saya dengar ada orang yang kesusahan. Bolehkah saya berbahagian? Pak Pendeta saya dengar ada orang yang mau masuk sekolah tidak punya dana. Bolehkah saya berbahagian? Pak Pendeta saya mendengar di sahabat seperjalanan. Ada kebutuhan ini dan itu. Bolehkah saya berbahagian? Maka respon-respon seperti inilah para sahabat seperjalanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah berbahagian untuk saling tolong menolong. Yang dilakukan oleh sahabat seperjalanan ini adalah Menjadi anak tangga untuk orang terangkat dari keterpurukan ekonomi. Untuk anak-anak boleh mengalami pendidikan yang wajar. Menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Bagaimana kemudian bisa mengubahkan orang di dalam seluruh aspek kehidupan. Yang gelap menjadi terang. Yang terpuruk menjadi semakin naik. Yang tidak punya pengharapan. Menjadi penuh dengan semangat dalam kehidupan ini. Karena kita dipenuhi oleh orang-orang yang siap untuk menjadi anak tangga. Dan orang itu boleh mencapai kehidupan yang semakin baik. Dan bukan menjadi pribadi yang dikatakan di dalam banyak kisah. Kita berdiri dengan menginjak orang lain. Kita mencapai keinginan, harapan, nafsu, keserakahan kita. Dengan cara merugikan orang lain. Dan firman Tuhan berkata. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Biarlah kita menjadi anak tangga untuk orang lain maju. Dan naik semakin ke atas. Dan jangan sekali-kali kita berdiri dengan cara menginjak orang lain. Dan orang lain itu ada di bawah kita. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan ada yang minta didoakan. Anaknya akan melahirkan pada bulan depan. Tuhan juga akan melancarkan. Ada sahabat seperjalanan. Anaknya sedang mencari pekerjaan. Dan sudah memulai. Tuhan juga bukakan jalan. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap kehidupan kita semua. Yang sedang mengalami hambatan, masalah, persoalan. Tuhan yang membukakan jalan. Dan berdoa untuk segala permohonan-permohonan kami. Ada seorang anak yang kemudian, Pak Pendeta tolong doakan saya agar saya bisa membeli motor second. Karena dia sudah bekerja habis ongkos untuk hanya pakai gojek. Dan Tuhan kami yakin, Tuhan pun akan mencukupkan kebutuhan anak ini. Sehingga bisa membeli motor second. Tidak perlu beli motor baru. Namun bisa bekerja dengan baik. Dan mengirit akan biaya ongkos daripada pekerjaan pulang pergi rumah dan tempat bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh sahabat seperjalanan yang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan. Shalom. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktifitas. Dan tetap kita hidup berdiri dalam kebenaran. Jangan berdiri dengan cara menginjak orang lain. Amin.